Pilih mana ya? Sehat finansial atau sehat just money? Eits, kalau bisa keduanya, kenapa harus memilih? Sukor-sukoritas menggandeng FitHub dan juga BIMOR untuk merilis program Fitness Talk di Jakarta. Tentunya saat ini sudah banyak sekali para milenial yang tertarik dan ingin belajar investasi saham serta trading. Tetapi bingung bagaimana cara untuk membolainya. Bahkan tidak sedikit yang terjebak di investasi yang tidak diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Tentunya Anda tidak inginkan seperti itu? Nah, Fitness Talk ini hadir untuk memudahkan para milenial untuk belajar investasi saham. Seperti apa ya? Nah, untuk selengkapnya simpan jemputan saya kali ini. Kafe dan gym adalah tempat yang identik dengan lifestyle anak muda. Melihat hal tersebut, Sukor-sukoritas membuat robosan baru yang unik untuk mendekatkan pengetahuan soal investasi kepada milenial. Memiliki visi untuk menjadikan trading sebagai lifestyle di kalangan anak muda, Sukor-sukoritas melaunching kafe-kafe saham. Tidak sampai di situ, inovasi baru pun terus dilakukan. Baru-baru ini, Fitness Talk hadir dengan menawarkan moto, happy, healthy, dan wealthy. Setelah melaunching Fitness Talk yang pertama di Pulau Dewata, Bali, Pertanggal 2 Juli 2022, Fitness Talk hadir di Jakarta. Berkolaborasi dengan Bimor dan FitHub, Bernardus, selaku CEO PT Sukor-sukoritas, optimis bahwa program Fitness Talk ini bisa menjangkau banyak milenial untuk memulai investasi saham. Keuangan tidak hanya di komunitas yang sudah paham mengenai saham atau keuangan, tapi komunitas di luar itu, satu-satunya ada komunitas saham dan komunitas olahraga lainnya selain komunitas gym. Dengan tujuan apa? Kita bisa meningkatkan edukasi, awareness mereka mengenai investasi meningkat, plus inklusi. Mereka bisa menjadi soal investor yang mana akan menjadi tiang panjang pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya, apalagi kondisi ekonomi atau pasar saham yang volatile ketika nanti market misalnya ada mini crash. Ini malah menjadi kesempatan anak-anak muda yang baru kenal saham melalui Pertang Fitness Talk ini untuk menjadi investor saham dalam jangka panjang. Karena pengalaman dari Bimor memproduksi minuman protein, sementara FitHub didirikan oleh anak muda yang juga melek terhadap investasi saham. Misi Sukor Sekuritas untuk mendekatkan pengetahuan mengenai investasi saham kepada kalangan milenial sejalan dengan cita-cita dari brand ambasador sekaligus CEO Bimor. Jio ingin sekali kalangan milenial berinvestasi kepada diri sendiri sesegera mungkin. Oke, jadi Fitness Talk ini kita adalah program untuk menggandeng mungkin fitness center, tempat-tempat kesehatan, untuk menggandeng mereka kerjasama dengan Fitness Talk, buat mengedukasi generasi muda, member-member mereka, untuk sudah memikirkan kesehatan mereka dalam kesehatan Dahuf Mani. Dan juga saya satu lagi mau sampaikan tentang program Fitness Talk, saya mengundang semua fitness centers yang mau berkolaborasi sama dengan kami, kalian bisa langsung chat mungkin di IG-nya Sukor Sekuritas, atau jika saya punya IG personally, atau Bernard Wijaya, untuk bisalah kita discuss, untuk mau bekerjasama dengan Fitness Talk, karena menurut saya akan sangat beneficial buat kita semua. Jadi ada awareness buat semuanya masyarakat ini. Saya mau benar-benar masyarakat Indonesia benar-benar sudah melek dengan betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya kehidupan finansial. Saya sangat mungkin karena COVID ini baru banyak orang yang baru memulai oh olahraga penting lah, minum supplement penting, makan-makan sehat penting. Menurut saya kita tidak perlu menunggu ada seperti pandemi baru kalian bisa melek. Tapi sekarang makanya kita membuat program Fitness Talk ini buat kalian semua, lihatlah betapa pentingnya. Dan saya sangat garanti kalau kalian bisa invest ke diri kalian sendiri, the best investment is in yourself. Dan dari sana kalian akan merasakan benefit-nya. Untuk memperluas literasi mengenai kesehatan finansial melalui investasi saham, Sukor Sekuritas juga menggandeng Fit Hub untuk menyukseskan program Fitness Talk. Di mana nantinya para milenial bisa belajar saham sambil berolahraga. Sukor Sekuritas percaya, selain Fit Hub yang dibangun oleh anak muda, Fit Hub juga memiliki jaringan yang luas. Saat ini, Fit Hub sudah memiliki 25 cabang di 6 kota yang berbeda. Saat ini memiliki target untuk membuka 55 cabang di 15 kota yang berbeda hingga akhir tahun 2022. Tercatat, anggota Fit Hub saat ini sudah ada 15 ribu. Yang pertama-tama, kami sadari bahwa Fit Hub dan Sukor memiliki visi-misi yang sama, yaitu untuk meningkatkan health awareness dan untuk meningkatkan financial awareness. Dan dimulai dari situ, kami memutuskan bahwa adanya kerjasama ini, dan kami berharap bahwa akan berkontribusi kepada masyarakat, terutama untuk milenial yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai bagaimana mengelola keuangan, untuk meningkatkan financial awareness, dan tentunya bukan hanya financial saja, tapi juga sekaligus untuk menjadi lebih sehat dengan bergabung di Fit Hub, fitness center Sekira itu ya. Saat ini yang sudah terintegrasi antara Fit Hub dan fitness talk adalah di Jabodetabek saja, tapi rencana kami akan kembangkan sampai akhir tahun ini di sebanyak kota yang kami bisa jangkau, dan saya kira itu sih diawali dari Jabodetabek. Nah, dengan hadirnya fitness talk ini, tentunya selain membuat para milenial yang ingin belajar investasi ini menjadi dipermudah, juga membawa kita ke komunitas yang positif. Jadi, selain bugar tubuhnya, bugar juga finansialnya. Tim Liputan CIDBC Indonesia, Beyond Business.